Jangan menipu, jangan berbohong. Kenapa Anda dijarak hal yang privat? Akhirnya, Kadriq, Akbar, dan Silaturahmi. Yang melakukan adalah berkumpulnya Ahmad Dhani. Kalau Anda tipu, itu karena ketipu. Oleh karena itu begini, saya mau bilang kepada Anda dan Bung Roki bahwa pemerintah sama sekali tidak punya urusan dengan deklarasi ini. Saya selain sebagai tenaga ahli utama kantor staf kepresiden, apakah saya bukan anggota masyarakat? Apakah saya tidak boleh berhak untuk bicara tentang gerakan gerombolan ini? Ini memwakili juga kan? Saya harus bicara untuk bicara untuk kepentingan. Karena tidak ada orang yang bisa bicara. Jangan menipu, jangan berbohong. Kalau Anda mau ingin bicara tentang proses demokrasi dengan baik, cara yang fair. Jangan kebelet mau berkuasa. Ada waktunya. Nah, itu loh. Kan sederhana sekali pemahamannya. Itu subjektifitas dari Pali. Iya, berarti subjektifitas itu tidak boleh didasarkan pada like and dislike. Apa, apa, pengertiannya apa? Coba jelaskan sama saya. Saya tidak suka itu karena yang melakukan adalah kelompoknya Ahmad Dhani dengan memanfaatkan... Tidak ada statement itu. Tidak ada statement itu. Kalau tidak ada statement itu, kenapa Anda bicara hal yang privat? Tentang? Tentang keadaan ini, kan mestinya Anda bicara tadi soal hukum. Ada kan, Anda terangkan tadi. Baca hal yang lain itu. Brother, di semua tempat agendanya adalah agenda tablik akbar dan silaturahmi. Karena itu, kepada kami disampaikan. Ya, jadi bukan soal konstitusi, kan? Bukan persoalanmu. Soal fasilitasnya tablik akbar yang ingin persoalanmu. Enggak, enggak, enggak. Jangan menipu orang, Pak. Jangan Anda menggunakan cara-cara yang bermoral rendah kepada kepentingan publik. Hati-hati, Roky. Artinya, Saudara Ngabalin, mewakili moral publik itu. Orang itu datang ke situ dengan kehendak konstitusional. Ketipu, Roky Geru. Yang bilang siapa? Itu karena ketipu. Yang bilang ketipu siapa? Hati-hati, loh. Yang bilang ketipu siapa? Kalau besok TV One masih membuat kegiatan. Saya tunjukkan Anda buktinya. Tunggu, yang bilang itu siapa? Masyarakat. Ada sama saya. Besok saya tunjukkan. Jadi, you ada di situ. Dan tahu hati nurani orang. Ya, kepada kamu dikabarkan. Ya, justru itu. Kemudian orang lain dikabarkan, ya siat-siat aja. Baik-baik, gak merasa. Jadi, maksud saya, maksud saya, kepentingan publik itu tidak boleh Anda pakai dengan kepentinganmu. Kemudian dengan cara menipu orang. Baik. Yang bilangnya adalah you label orang menipu orang itu tidak teripuji dengan dasar hati nurani yang... You. 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 Terima kasih telah menonton!